Seperti yang sudah kita ketahui, aliran listrik yang digunakan terbagi menjadi dua jenis aliran listrik arus bolak-balik atau alternating current disingkat AC dan aliran listrik arus searah atau direct current disingkat DC Akan tetapi, terkadang kita masih bingung membedakan dan mempertanyakan mengapa PLN memproduksi listrik AC sedangkan lalatan elektronik menggunakan listrik DC sehingga memerlukan suatu converter atau umum disebut adapter untuk mengubah arus listrik AC menjadi DC agar peralatan elektronik tersebut dapat digunakan ingin tahu jawabannya? Yuk simak ulasan singkatnya berikut ini Selamat datang di Rahman.net yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan teknologinya So, kalau kalian yang baru menemukan channel ini tidak perlu ragu, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya Dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang Perbedaan arus listrik AC dan DC Mana yang lebih baik? Di awal penggunaan listrik, arus searah atau arus DC mendominasi penggunaan listrik di Amerika Serikat pada tahun 1879 Arus DC ini mulai diperkenalkan oleh Thomas Alva Edison setelah ia berhasil menemukan filamen untuk lampu bohlam Arus listrik DC merupakan arus listrik yang mengalir secara konstan dan tetap Di mana setiap terminal memiliki polaritas yang sama Arus DC mengalir dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi Menuju ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah Beberapa kelebihan arus listrik DC seperti Yang pertama, arus listrik DC merupakan arus listrik yang fleksibel Karena dapat menyalakan alat listrik dengan tegangan yang rendah ataupun tinggi Yang kedua, arus listrik DC dapat disimpan pada baterai ataupun aki Yang ketiga, karena penggunaan tegangan yang rendah, arus listrik DC relatif lebih aman Namun demikian, arus listrik DC juga memiliki beberapa kelemahan Seperti ketika diterapkan pada sistem tegangan tinggi Akan terjadi rugi-rugi daya yang besar ketika jarak antara sumber energi atau generator berada jauh dari sumber beban Di samping itu, arus listrik DC tidak mudah diubah tegangannya Sehingga setiap tegangan harus dihasilkan oleh satu generator listrik tersendiri Nah, bagaimana dengan arus listrik AC? Sejarah dominasi listrik arus bolak-balik atau AC terhadap DC dimulai ketika Nikola Tesla Memperkenalkan penemuannya di tahun 1893 pada expo fair di Cicago Serta kemenangannya pada tender yang diadakan oleh perusahaan Niagara Falls Power Company Guna memproduksi listrik dari jeram Niagara untuk memenuhi listrik di kota Buffalo Tidak hanya itu, Tesla menyatakan bahwa jeram Niagara juga dapat menyapai listrik di seluruh wilayah timur Amerika Serikat Arus listrik AC ini menjawab kelemahan dari arus listrik DC Mengapa bisa demikian? Mari kita mengenal arus listrik AC terlebih dahulu Arus listrik bolak-balik atau disebut juga arus AC merupakan arus listrik yang arah dan besarnya berubah-ubah terhadap waktu Hal itu bisa dilihat dari perubahan kelombangnya yang berbentuk sunusoida Kecepatan bolak-balik arus AC ini tergantung pada frekuensinya Jika kita menerapkan frekuensi listrik AC sebesar 50 Hz Berarti dalam 1 detik terdapat 50 kelombang atau setiap 1 kelombang memiliki kecepatan sebesar 0,02 detik Jika diterapkan pada tegangan sebesar 200 volt Maka nilai tegangan pada 1 periode akan berubah mengikuti gelombang sinusoida tersebut Yang artinya pada 1 waktu tegangan akan bernilai positif, 0, dan negatif Nah, berbeda dengan arus DC yang mana tegangannya tidak dapat diubah Pada arus AC tegangannya dapat mudah dirubah dengan cara memanfaatkan transformator Apa itu transformator? Penjelasan lengkapnya sudah pernah saya ulas pada video Cara Kerja Transformator Daya Dengan mengubah tegangan, maka arus listrik yang dihantarkan dapat dinaikkan atau diturunkan dengan mudah Hal ini tentunya sangat membantu ketika kita perlu mentransmisikan energi dengan jarak yang cukup jauh Dengan hanya menaikkan tegangan, maka arus listrik yang ditransmisikan dapat diturunkan Rugi-rugi daya pada seluruh transmisi dapat dikurangi Serta menghemat biaya karena luas penampang pada kabel konduktor dapat diperkecil Untuk memahami lebih jauh tentang saluran transmisi Video lengkapnya sudah pernah saya ulas dengan judul Mengenal Saluran Transmisi Namun di lain sisi, arus AC memiliki kelemahan seperti tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama Serta tegangan kerja yang berbahaya jika tersentuh langsung Jadi, mana yang lebih baik? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, antara arus DC ataupun arus AC memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Arus DC lebih sesuai untuk tegangan rendah Penerapannya pada peralatan elektronik seperti televisi, komputer, atau peralatan-peralatan yang menggunakan baterai Seperti pada mainan, handphone, dan laptop Sedangkan arus AC lebih sesuai untuk penggunaannya pada sistem tenaga listrik Karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih ekonomis Oke, mungkin ini dapat saya share kesempatan sekalian Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya